Baik, mari kita mulai video ini dengan Stop! Udah ngerti kan kalian? Hmm? Udah ngerti kalian video ini soal apa? Belum? Oke Ud! Lagu! Stop! Mah Sekarang kalian bayangin Suatu malam kalian lagi berkendara setirian di pegunungan Akina Kalian fokus banget karena sekarang jalan udah milik kalian Tapi tiba-tiba ada sekelebat cahaya Dan juga seorang mobil yang menggerung dengan ganas seperti binatang buas Yang siap menerkam mangsanya Dengan sigap kalian langsung tancap gas untuk menjauh Tapi perlahan demi perlahan Namun pasti mobil itu mendekat dan mendekat Sampai akhirnya dia menyalip dan ternyata Itu adalah Toyota Sprinter Trueno A86 Kamu melihat sepedometer itu ada di angka 150 km per jam Gilanya A86 itu gak menurunkan speednya sama sekali Padahal di depan sana ada belokan yang sangat tajam Kalian yang mengira kalau mobil itu tidak akan selamat Tapi secara mengejutkan A86 itu langsung mempraktekan inersia driver Kalian tahu apa itu dewa? Katanya dewa itu dulunya juga seorang manusia Tapi dia bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan manusia lainnya Karena itulah dia menjadi dewa Ya kira-kira itulah yang dikatakan Itsuki kepada teman-temannya Termasuk ke Takumi Dengan bahasa-bahasa soal dewa tadi Itsuki berencana mengajak teman-temannya untuk membuat klub balap Sebagai perayaan kalau dirinya baru saja mendapat sim Maka dari itu dia mengajak Takumi untuk ikut Karena dia juga baru dapat sim Ah sebentar ada Natsuki Aku penasaran dia pakai warna apa hari ini Oke, oke kita perkenalan dulu Beria gempal dan problematik ini adalah Itsuki Dia adalah anak dari pemilik pom dan juga tempat cuci mobil Yuichi Tachibana Bercita-cita menjadi seorang pembalap terkenal dunia Itsuki lebih banyak memodih mobilnya daripada belajar menyetir Maka dari itulah sang ayah menyetop uang jajahnya Sampai Itsuki mau membuktikan Kalau dirinya memang berniat menjadi pembalap Sedangkan pria pelonga-pelonga ini Takumi Ya menurut kabar dia anak tukang tahu Ya hobinya melamun dan juga gampang ngantuk katanya Ya gak ada yang bisa diceritain lah dari Takumi ini Tapi hari itu tiba-tiba segerombolan mobil datang Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Nakazato Pemimpin dari tim balap Miyogi Nike Kids Dirinya datang ke sana berniat untuk mencari sang legenda balap pegunungan Akina Karena dia hanya tahu kalau sang legenda itu bekerja di sekitar sana Maka dari itu dia meninggalkan pesan Kalau dia akan menunggu sang pembalap legenda itu di pegunungan Akina malam ini Dan siapa sangka yang datang adalah Itsuki ditemani dengan Takumi Takumi pun bilang kalau dia gak bisa nemenin Itsuki lama-lama Karena ditunggu ayahnya Awalnya dirinya ditertawakan oleh Nakazato Tapi karena dia tak mau meremehkan Itsuki Dirinya pun mengiakan tantangan Itsuki ini Nakazato makin yakin Kalau Itsuki hanyalah pria gempal biasa Yang tak bisa mengendari mobil dengan benar Bagaimana tidak Itsuki terus saja berkata tenang-tenang dan tenang Di saat mobil Nakazato terus memepetnya Dan Itsuki terlihat fales nyumpirnya Sampai saat Itsuki meleng tiba-tiba Sementara Takumi muntah setelah diantar Itsuki pulang Terlihat Nakazato sedang mengobrol di Indomaret Dengan Ryosuke Ryosuke Takashi Dia adalah seorang pembalap jenius yang bisa menembak hasil sebuah balapan Hanya dengan teori dan juga sekali lihat Maka dari itulah saat Nakazato menantangnya untuk balapan Ryosuke menjelaskan ke Nakazato kalau sekarang belum saatnya mereka bertanding Itu karena setiap kali Nakazato mengambil tikungan Dia melakukannya dengan tidak mulus Ada begitu banyak tikungan di Gunung Akina Mobilmu selalu terselip di setiap tikungannya Terutama di 5 tikungan tajam beruntung Itu semua karena mesin GTRmu Aku tahu mobilmu bertenaga besar Namun sayang mesinmu terlalu berat Karena itulah kau tak bisa memotong jalur terbaik di setiap tikungannya Jadi ada baiknya kau perbaiki kesalahanmu itu Sebelum kau berencana bertanding dengan RX 7-ku Nakazato pun menanggapi omongan Ryosuke dengan serius Dia berlatih di tikungan setiap malamnya Sampai pada suatu malam Tiba-tiba ada sekelebat cahaya Dan juga suara mobil yang menggerung dengan ganas Seperti binatang buas Yang siap menerkam mangsanya Dengan sigap Nakazato langsung tancap gas untuk menjauh Tapi perlahan namun pasti Mobil itu perlahan mendekat Dan makin mendekat Sampai akhirnya dia menyalip Dan ternyata itu adalah sprinter Trueno AE86 Nakazato menelis perimeternya Dan itu ada di angka 150 km per jam Gilanya AE86 itu tidak menurunkan speednya sama sekali Padahal di depan sana ada belokan yang sangat tajam Nakazato yang mengira kalau mobil itu tidak akan selamat Tapi ternyata secara mengejutkan AE86 itu langsung Inersia Drift Esok paginya Nakazato kembali ke Pembensi Nitsuki Dia bercerita kalau kemarin malam Dia baru saja dikagetkan oleh sebuah AE86 Yang melakukan inersia drift Di tikungan tajam beruntun pegunungan Akina Dan dia yakin kalau itulah sang dewa balap yang dia cari-cari selama ini Sekali lagi Nakazato berkata Kalau dia ingin menantang sang dewa balap pegunungan Akina Sekali lagi di Sabtu malam Setelah itu dia pergi Esok yang penasaran pun bertanya pada ayahnya Siapa sebenarnya si legenda balap pegunungan Akina Dengan wajah mantap dan penuh bangga Yuichi berkata Kalau sang legenda itu Pasti adalah temannya semasa muda dulu Bunta Fujiwara Alias Ayah Takumi Itsuki bingung Entah dia harus kagum atau tidak percaya Karena dari bentuknya saja Ayah Takumi lebih mirip orang tua hobi KDRT ketimbang pembalap legendaris Malam harinya terlihat Ayah Itsuki sedang berada di depan toko tahu milik Takumi Ternyata dia berniat mengajak Ayah Takumi ke Cafe Mangku terdekat Di sana Ayah Itsuki berkata Kalau dia tidak percaya Bunta masih saja hebat di usianya yang sekarang Karena sudah bisa mengalahkan Nissan GTR dengan AE86-nya Bunta gantian tertawa Dan dia bilang kalau sudah lebih dari 5 tahun Dia tidak mengantar tahu ke atas gunung Akina Dan yang menggantikannya selama ini adalah Takumi Ya kalian gak salah dengar Pria pelong-pelong inilah yang menggantikan ayahnya Mengantar tahu semenjak umurnya 13 tahun Awalnya Takumi membutuhkan 1,5 jam Untuk bolak-balik dari toko mereka Ketempat pengantaran tahu Setahun kemudian Itu berkurang menjadi 1 jam lebih 15 menit Setelah itu 2 tahun kemudian Dia hanya membutuhkan 30 menit Dan totalnya Takumi dalam menyusuri Seluruh jalan berkelok di pegunungan Akina adalah 4,5 menit Tapi pernah suatu waktu Takumi pulang terburu-buru Dan tidak sengaja menyerempet pembatas jalan Takumi baik-baik saja Tapi enggak dengan tahunya Jadi sebagai ayah yang baik Aku pukuli dia Besoknya Aku menaruh sesangkir air di mobil Dan menyuruh Takumi untuk tidak membiarkan Satu tetes pun jatuh ke dalam mobil Selama dia mengantar tahu Awalnya dia butuh 2 jam Kemudian menjadi 1,5 jam Sebulan kemudian menjadi 1 jam Perlahan tapi pasti menjadi 1,5 jam Dan sekarang Aku sudah tidak pernah lagi menghitung waktunya lagi Karena Takumi tak pernah lagi Membiarkan satu tetes pun jatuh dari gelasnya Habis itu Hey Esok paginya Yuichi masih tidak percaya Kalau yang mengalahkan Nissan GTR itu adalah Takumi Karena Takumi lebih terlihat seperti remaja kabupaten kurang hiburan ketimbang membalap Tapi lamunan Yuichi buyar saat anaknya yang kurang berpendidikan berkata Kalau dia tidak lagi meminta mobil baru Tapi dia akan memakai mobil ayahnya untuk balapan Yuichi pun tidak bisa menolak Karena ternyata Itsuki menyimpan struk pembayaran minum-minumnya bersama ayah Takumi di kafe Mangku semalam Jadi ayah lebih baik kita bekerja sama Daripada ayah harus dipukuli oleh ibu Sementara itu di rumah Bunta kedatangan tamu tadi undang Riosuke Riosuke kesana karena dia tahu kalau pemilik A86 itu adalah Bunta Sudah dari lama Riosuke mengincar gelar relegiannya balap Gunung Akina Tapi dia tak pernah punya kesempatan Karena hanya sedikit orang yang bisa bertemu dengan A86 di Gunung Akina Dan kebanyakan dari mereka tidak ada yang pernah menang sekalipun Bahkan banyak yang bilang Harusnya Bunta bisa menjadi pembelap nomor satu Jepang Yang berkancah di dunia Namun satu keputusan besar mengubah hidup Bunta 19 tahun yang lalu Dia memilih menikah dan menjadi tukang tahu Dan yang lebih menyesahkan lagi Bunta malah ditinggal pergi oleh istrinya setelah itu Tapi Riosuke yakin Kalau Bunta tak benar-benar meninggalkan dunia balap Maka dari itu dia menantangnya Bunta malah marah dengan ambangan Riosuke Dan segera mengusirnya pergi Malamnya Bunta kembali mabuk-mabukan memikirkan omongan Riosuke Sampai tiba-tiba Bunta memanggil Takumi Dan bilang kalau dia tahu beberapa hari lalu Takumi ingin meminta izin memakai mobil Untuk kencan di hari Minggu Maka dari itu Kalahkan Nissan GTR itu sekali lagi Setelah itu kau boleh menggunakan mobil ini seterusnya Tanpa banyak omongan Takumi pun langsung pergi Tak berapa lama Bunta mendapat telepon dari Yuichi Yang marah-marah karena tahu Kalau Bunta lah yang membocorkan rahasia mereka Pergi ke cafe Mangku kemarin Yuichi pun meminta Bunta untuk menyuruh Takumi pergi Mengalahkan GTR itu Karena Itzuki membawa mobilnya sebagai mobil balap pengganti Yang mana mobil Yuichi itu ya Ya lebih cocok dipakai buat liburan Daripada balapan He'll crash and burn Ayo pak kok mobil wagon kok mau gue balap Tiba-tiba semua kaget saat akhir 86 datang Dengan Takumi di dalam Itzuki tak percaya Kalau Takumi gak akan balapan Karena setahu dia Takumi belum lancar menyetir mobil Tapi Takumi bilang Kalau dia sudah mengendari A86 ini selama 5 tahun terakhir Dan dia juga lah Yang mengalahkan Nissan GTR Nakazato malam itu Semua kaget Soalnya mereka tak percaya Kalau legenda yang mereka dengar selama ini Adalah seorang bocil berumur 17 tahun Yang sudah mulai mengendari mobil Sejak masih di Bangku SMP Di rumah Yuichi pun bertanya kepada Bunta Apa memang Takumi sebat itu? Bunta menjelaskan Kalau pernah suatu kali Dia membawa Takumi ke dokter Karena katanya dia merasa aneh dengan matanya Tapi ternyata matanya baik-baik saja Dan aslinya Takumi berkata Kalau akhir-akhir ini Dia melihat segala sesuatunya terasa lebih lambat Tapi yang Bunta sadari adalah Takumilah yang makin cepat Mungkin di track lurus Nissan GTR akan lebih unggul Tapi tenang saja Kalah di awal bukanlah kekalahan Karena saat jalan mulai menikung Disitulah Takumi akan memperlihatkan kehebatannya Benar saja GTR tak tertandingi sama sekali di track lurus Walaupun A86 terlihat punya peluang di tikungan Tapi A86 tak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk menyalip Nissan GTR benar-benar akurat dalam menikung Sepertinya Nakazato benar-benar melatih kekurangannya sesuai arah Andriyosuke Namun yang mengejutkan Dan A86 mulai melakukan drift dan sedikit demi sedikit A86 mulai bisa mendekati GTR Bahkan memempetnya dengan ketat Berkali-kali A86 mencoba menyalip Tapi GTR Nakazato menutup semua telah yang ada di tikungan Namun Nakazato lupa Kalau balapan penentuan ada di lima tikungan tajam beruntun yang terakhir Gilanya A86 tak mengurangi kecepatan sama sekali Bahkan terlihat makin menempel GTR yang sudah mulai ancang-ancang untuk masuk ke tingungan Namun Nakazato salah Dia lupa kalau Takumi sudah lima tahun berkendara di Gunung Akina Tanpa menurun dengan kecepatan sama sekali Takumi pun masuk dari sisi dalam memanfaatkan parit jalan Nakazato kaget Karena dia tidak tahu kalau ada teknik seperti itu Sambil A86 terus melaju Takazato memperlambat mobil Tanda darinya Bahwa dia mengaku kalah Setelah pertandingan itu Takumi dihampiri oleh Ryosuke Dia takjub dengan skill berkendara Takumi yang diluar nalar Maka dari itu dia pun mengajaknya bertanding Serta mengajaknya masuk ke klub balapnya Namun dengan santai Takumi menolak Karena kali ini dia bertanding karena ayahnya lah yang menyuruhnya Lagian Takumi masih punya tugas negara yang amat penting Yaitu Menang senang tegang Kurang lebih begitulah perasaan Takumi hari ini Apalagi ditambah Takumi mendapat ciuman hangat dari Natsuki Wanita yang diam-diam dia sukai Jadi dengan ciuman ini Takumi dan Natsuki resmi berpacaran Jadi sekarang ada dua orang yang dimabuk kepayang Pertama Natsuki Dia langsung menyembah Takumi Karena skill mengemudi dan juga AI-86nya yang hebat Jadi dia pun juga meminta ayahnya Untuk membelikannya AI-86 Dan yang kedua Ya jelas-jelas Takumi Ya kalau ini sih mikirnya udah kemana-mana kayaknya ya Malam itu pun Saat Natsuki minta diajari mengemudi oleh Takumi Tiba-tiba mereka mendapati sebuah Lenser Evo di belakang mereka Takumi pun memberi sinyal agar Lenser itu menyalin mereka Namun mereka malah ditabrak Mereka berdua berhenti Terlihat seorang pria norak dengan bandana mengejek mereka Dan juga mengejek AI-86 yang mereka kendarai Itsuki pun menangkan Takumi Karena cuma orang bodoh saja yang emosi Dengan orang yang pakai bandana malam-malam Tapi emosi Takumi tak bisa ditahan Saat untuk kedua kalinya Lenser Evo itu berusaha mencelakai mereka Bahkan kali ini sampai menabrak batas jalan Si pemuda bandana itu hanya tertawa Dan bilang kalau mobil sampah seperti itu Sudah seharusnya hancur Setelah itu dia pergi Meninggalkan mereka berdua Takumi tak terima Dan meminta bertukar kursi dengan Itsuki Itsuki pun hanya panik Dan meminta Takumi pelan-pelan Sesampainya di rumah Takumi Sesampainya di Sesampai Esok paginya Takumi mendapat cerawah panjang dari Yuichi Dia memarahi Takumi Karena dia bertanding dengan salah satu anggota klub emperor Dan juga mengalahkannya dengan mobil AE86 standar Takumi tak mengerti Karena menurutnya mobil Itsuki dengan mobil ayahnya adalah sama Jelas tidak kata Yusui Mobil Takumi sudah diset sedemikian rupa oleh ayahnya Dengan kata lain Mobil Takumi sudah bukan mobil standar lagi Yuichi marah Tapi dia merasa beruntung Karena Takumi sudah mengajarkan sesuatu pada Itsuki Sesampainya di rumah Takumi bertanya kepada ayahnya Soal mobilnya yang sudah tidak standar Bunda pun bercerita Kalau dia harus menyeting banyak hal Suspensi, ban, rem, jarak vertikal Sampai kesimpelan roda depan dan belakang Melihat sang anak senyum Bunda pun langsung menyuruhnya masuk Karena ada teman Takumi yang dari siang sudah membantunya Dan ternyata itu Natsuki Tak mau Natsuki ternodai oleh mata ayahnya Takumi segera mengajaknya keluar Mereka berdua pun jalan-jalan sambil mengobrol Di sana Natsuki mengatakan kalau beberapa hari ini sebenarnya dia sering mengobrol dengan ayahnya lewat telpon Itu karena Takumi tak pernah mengangkat telponnya Natsuki bercerita Kalau aslinya ayah Takumi sangat nyanyi Takumi Ayahnya tahu Takumi ingin sekali menjadi suara pembalap biarpun dia tidak mengatakannya Namun karena jalan menuju sana sangat panjang dan berat Takumi harus bersungguh-sungguh dan berusaha keras Tapi ayahnya percaya Takumi punya peluang sangat besar untuk menjadi seorang pembalap kelas dunia suatu saat nanti Takumi sempat tak percaya Kalau ayahnya yang kurang bertanggung jawab itu berkata demikian Tapi Natsuki menambahkan Sangat penting bagi seseorang untuk menemukan dunianya sendiri Hidup akan lebih berarti saat kita bisa menemukan dunia kita Dan Takumi Aku merasa kalau balapan adalah duniamu selama ini Perkataan itu terngiang-ngiang di kepala Takumi Sampai tanpa sadar dia menemui Ryosuke Dan bertanya Apakah memang sebuah mobil membutuhkan banyak waktu untuk penyatelnya Ryosuke pun dengan semangat menjelaskan semua yang ada di mobil Takumi Tidak hanya suspensi dan juga ban Tapi seperti penyatelan turbo Kolomu udara yang masuk Katep udara keluar Bahkan penyatelan lewat komputer agar akurat Dengan kata lain Jika Ryosuke yang menyatel mobil Takumi Dia membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan Tapi ayah Takumi Cuma butuh 1 bulan Dan semua itu terkoordinir dengan sempurna Atau bisa dibilang Ayah Takumi sangat merawat mobil ini Sepulang dari tempat Ryosuke Sekali lagi Takumi bertemu dengan Lancer Evo Yang kali ini berwarna hitam Ternyata pria berbandana kemarin Membawa teman berbandananya yang lain Tapi tak seperti kemarin Lancer Evo kali ini tak semudah yang Takumi bayangkan Ternyata pria berbandingan Pada mobil Takumi mati Ryosuke dan timnya datang menghampiri disusul oleh 2 pemuda berbandana Kyoichi dan Seichi Keduanya pun mengajak mobil Takumi Yang terlalu dipaksakan untuk balapan Padahal sudah benar kalau mobilnya cukup jadi pengantar tahu saja Ryosuke pun mencoba merendah Karena tahu kalau Kyoichi aslinya adalah seorang pembalap pro Kemudian Kyoichi bilang Kalau Takumi harusnya tidak usah bermain-main dengan hal yang tidak bisa dia tangani Maka dari itu Dia menentang Ryosuke untuk bertanding Dia juga mengajak Takumi Itu pun Kalau Takumi masih punya mobil lain Dan pada akhirnya Mobil Takumi harus diangkat pulang Etsuki dan ayahnya mencoba menahan Bunda Yang sepertinya ingin mengajar Takumi habis-habisan Tapi ternyata Bunda hanya mengelah nafas Kemudian berlalu pergi Tanpa berkata apa-apa Sementara Takumi tidak tahu harus bagaimana setelah kekalahan kemarin Sang ayah justru sedang melakukan hal yang gila Dengan jebolnya mesin AE86 sebelumnya Ayahnya punya ide yang gila Bunda dengan sadar mengganti mesin lama AE86 dengan mesin baru Yaitu mesin 4 AGE20 valve silver top yang bertenaga 1587 cc Dan 240 hp Dan juga dengan putaran maksimal 11.000 rpm Atau dengan kata lain Bunda memakai mesin balap ilegal di mobilnya Takumi langsung terkesima Karena mobil kesayangannya kembali hidup Namun masalah baru muncul Binatang buas tidak mudah untuk ditaklukkan Itulah yang Takumi rasakan Saat memakai mobilnya yang bermesin baru Dan sebagai ayah yang baik dan jarang mabuk Bunda pun menyuruh Takumi ikut dengannya Karena dia akan mengajari Takumi Bagaimana cara menaklukkan binatang buas Besoknya Takumi yang biasanya pendiam berubah menjadi Takumi yang cerewet Takumi bercerita soal mesin baru di mobilnya yang sekarang bisa mengitari Gunung Akina hanya dalam waktu 3 menit saja Saking senangnya dia ingin menceritakan itu ke semua orang Termasuk Natsuki Tiba-tiba Itzuki berubah datar Dia bilang ada baiknya Takumi tidak usah menceritakannya ke Natsuki Bahkan lebih baik lagi Takumi tidak bertemu lagi dengan Natsuki Itzuki tiba-tiba bercerita Kalau beberapa hari yang lalu Saat dirinya ditampar karena mengajak seorang wanita melakukan tindakan tidak senono Tanpa sengaja dia melihat Natsuki keluar dari Oyo Bersama dengan seorang om-om Takumi tak terima Itzuki bercanda seperti itu Mereka pun akhirnya berkelahi Itzuki marah bukan karena dia dipukul oleh Takumi Tapi dia marah karena Takumi tidak percaya temannya sendiri Hari ini Tepat hari dimana Takumi sudah berjanji untuk bertanding melawan Ryosuke dan juga Kyoichi Dalam perjalanan menuju Akina tanpa sengaja Takumi melihat Natsuki Yang sedang berada di mobil mewah dengan seseorang Dan yang lebih membuat hati Takumi bingung adalah Saat Takumi menelpon Natsuki Dan bertanya dirinya berada dimana sekarang Natsuki menjawab Kalau dia Sekarang sedang berada di rumah ibunya Yang padahal Aslinya enggak Takumi pun akhirnya sampai di Gunung Akina Di sana sudah menunggu Ryosuke dengan RX 7-nya Dan juga Kyoichi dengan laser Evo 3-nya Melihat Takumi datang terlambat Kyoichi memberi keringanan Takumi untuk start duluan Karena sepertinya Mobil Takumi tak berubah sama sekali Takumi pun mendiamkan cangkami Kyoichi Setelah itu Takumi dipasang alat komunikasi oleh Nakazato Katanya Ryosuke ingin mengatakan sesuatu pada Takumi Ryosuke ternyata kembali mengingatkan Takumi soal Kyoichi Yang seorang pembalap profesional Tapi bukan berarti Kyoichi tak punya kelemahan Justru karena Kyoichi seorang pembalap profesional Banyak yang tidak dia tahu soal balap liar Tapi tak bisa dipunggiri Mulai dari start awal Kyoichi sudah mulai memimpin di depan Di susul Ryosuke dan Takumi terakhir Rasanya Kehadiran pembalap profesional di balapan ini Membuat Ryosuke dan juga Takumi menekan gas mereka dalam-dalam Tapi tiba-tiba di dalam terowongan Ryosuke memberi celah kepada Takumi untuk maju Takumi yang bingung pun langsung maju menggantikan Ryosuke di posisi kedua Setelah mengekor Kyoichi begitu lama Sepertinya Takumi dan juga Ryosuke menyadari kelemahan Kyoichi Dan ditukungkan selanjutnya tiba-tiba Takumi dan Ryosuke mengambil celah sempit di kanan Dengan memanfaatkan parit di Gunung Akina Dan inilah yang menjadi kelemahan balap profesional seperti Kyoichi Mereka selalu menyisakan sedikit ruang ketika menikung ke kanan Sekarang tinggal Takumi dan Ryosuke Mereka akan bertanding untuk menentukan siapa legenda selanjutnya Tapi tiba-tiba peringatan keluar dari intercom mereka masing-masing Ada mobil warga sekitar dari arah berlawanan yang masuk arena balap Takumi dan Ryosuke mengurangi kecepatan mereka Namun Kyoichi tidak peduli Dia tidak mau harga dirinya sebagai pembalap profesional jatuh Hanya karena balapan liar tak berhadiah seperti ini Akhirnya Kyoichi Beruntung Kyoichi masih bisa selamat Tapi dia sudah tidak bisa melanjutkan balapan Akhirnya sekarang benar-benar milik Takumi dan Ryosuke Takumi yang terus memimpin harus bisa bertahan di lima tikungan beruntun terakhir Di saat Takumi fokus untuk terus memimpin Ternyata secara mengejutkan RX-7 milik Ryosuke berhasil menyalip dengan mudah Taktik Ryosuke untuk mengikur Takumi Ternyata untuk mempelajari gerakan yang akan Takumi lakukan sepanjang balapan Dan di lima tikungan beruntun terakhir Celah Takumi makin terbuka Sekarang hanya tinggal 1 km lagi sebelum finish Dalam kecepatan tinggi Takumi mengingat apa lagi yang ayahnya ajarkan Ayahnya bilang Sejatinya seorang pembalap tidak bertanding dengan yang lainnya Tapi dia bertanding dengan dirinya sendiri Takumi pun menyadari sesuatu RX-7 milik Ryosuke Walaupun sudah dibuat menjadi 250 HP Tetap saja masih terlalu besar untuk sebuah balapan liar di gunung seperti ini Maka dari itu kelemahannya ada di daya tahan ban miliknya Jadi balapan dalam waktu lama seperti ini Ini akan membuat Ryosuke sulit untuk melakukan drift Dan pada dua tikungan terakhir ini Takumi harus bisa menyalipnya Dan sekarang dengan resmi Takumi menjadi legenda Gunung Akina Tapi Takumi tak mau dipanggil itu Karena sang legenda sebenarnya adalah ayahnya Ayahnya adalah yang lebih dulu menanglukkan Gunung Akina Dan ayahnya juga lah yang sudah mengalahkan ratusan penantang Yang ingin mendapat gelar sang legenda dari Gunung Akina Ryosuke sudah tak peduli hal itu Dia justru sangat ingin melihat Takumi bersama timnya Bukan untuk kemenangan Tapi dia sendiri ingin menjadi saksi lahirnya sang legenda baru Ryosuke pun meminta Takumi memikirkannya mata-mata Namun kemenangan ini rasanya percuma Karena saat Takumi mencoba untuk tidak percaya dengan apa yang dia lihat sebelum balapan Sekarang di depan matanya Dia melihat Natsuki keluar dari mobil mewah Dan ditemani oleh seorang pria Yang melihatan jauh lebih tua darinya Dunia yang Takumi anggap adalah penolongnya Karena sudah memberinya keberanian untuk mengamal keputusan besar dalam hidupnya Kini dunia itu hancur berantakan Sesampainya di rumah Takumi langsung menyalakan Natsuki Dia meminta maaf atas kebodohannya Harusnya Takumi mengiakkan arahan Natsuki Untuk menjauh dari Natsuki Agar sakitnya tidak sedalam ini Maka dari itu Takumi memohon agar mereka berdua tetap bisa berteman Dan Natsuki pun mengiakannya Setelah itu Takumi melakukan telepon lainnya Dan tanpa banyak masa basi Takumi bilang I'll do it I'll be on your team Inisial D Menceritakan soal Takumi si bocah pengantar tahu yang ternyata punya bakat hebat dalam bidang giwut dan racing Tapi biarpun gak ada konfirmasi langsung dari pembuat manganya Inisial D ini bisa dibilang mengambil latar belakang dari karakter asli Atau lebih tepatnya Ia berdasarkan Bukan berdasarkan kisah nyata Pokoknya berdasarkan orang asli Yaitu Kei Chi Suciya Sang Drift Kim Terusan Pak Kei Chi ini sudah membuat drift itu mendunia Bahkan dia sampai membuat turnamen sendiri Yang sampai sekarang Terus digelar dengan megah Dan menjadi salah satu ajang pebuktian Kalau kamu memang drift terberbakat Biarpun sang autor mangannya gak pernah konfirmasi ya Tapi yang ngedirect sama yang memberi arahan serta masukan dan lain-lain soal Adegan-adegan drift di dalam animnya ini Ya Pak Suciya langsung Dan yang harus kalian tahu Mobil A86 yang ikonik dari anim ini Aslinya juga adalah mobil yang dipakai Pak Suciya selama dulu dirinya berkarir dalam balapan Jadi ya Semuanya berdasarkan Pak Suciya Sang Drift King Sang Legenda Drift Jadi ya dengan 48 volume manga Terus lagi 6 season anim Terus ada 3 ofas 1 special episode Plus kalau gak salah itu ada 15 titel video di movie-nya Dan yang terbaru bahkan tahun 2022 Jadi kayaknya buat para karak entusias Khususnya yang seneng banget sama JDM Ini ya bisa dijadikan tontonan wajib Atau ya mungkin udah jadi tontonan wajib mereka kayaknya ya Oh iya Kalau kalian mau mulai nonton inisial di ini Dari sekarang kayaknya waktunya tepat Karena pada tahun ini Menurut kabar burung dari negeri Sakura Bakal ada live action versi Jepangnya Dan produsernya itu Han 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 the fast and the furious Ini beneran Jadi semisal ada berita Cuma kalau gak salah sekali lagi Jadi semisal ada berita akurat atau info saya salah Munggu dibenerin Jadi untuk memulai tahun ini menonton inisial di adalah waktu yang tepat sih menurut saya Dan kenapa saya bilang ini versi live action Jepang Karena yang ada di video ini dan yang saya tonton dulu Itu adalah versi Hongkongnya Saya juga gak Saya gak dapet Bukan gak dapet sih Saya juga gak nyari banyak informasi Kenapa waktu itu yang bikin versi Hongkongnya live actionnya Cuma kayaknya ya biasa aja sih Karena kalian mungkin ingat film Film yang tidak pantas ditonton Yaitu Dragon Ball versi Amerika Nah ya itu sama aja Modal-modal begitu Kayaknya saya udah banyak omong dan Ya baiklah mari kita tutup video ini Dengan tebak-tebakan dari live bagung Ya Allah kenapa tebak-tebakan Udah tak tutup bagus-bagus Malah ada tebak-tebakan Yaudah Yaudah Malik Hah Ma Alah Ya Ya dibaca Kesenian Kesenian apa yang digemari ibu-ibu Ayo Tari tunai Yeay Ya Allah malu Jadi saya Ego Gondel Segenap tim pusterin Epic Glory Mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini sampai habis Dan terima kasih Sudah meng-like video ini juga Kalau kalian suka Gak ya salah ngomong Pokoknya kalau kalian suka dengan video ini Kalian silahkan like Dan kalau kalian ingin Melihat channel ini berkembang Silahkan di subscribe Untuk mendapat Apa ya Update dari video-video terbaru kita Dan 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 Kalau kalian ingin Kalau kalian ingin Channel ini berkembang dengan lebih pesat Dan lebih cepat Ya Coba deh Itu tombol tank saya Mungkin dipecet terus Ya kalian Dapet info apa Coba diikutin Ya Coba diikutin aja Aduh ya Saat banget disuruh promo begitu Yaudah Pokoknya terima kasih Dan seperti biasa Kalau kalian lagi ada masalah Kalau kalian lagi ada problem Kalau kalian lagi ada yang dipikirin Dan itu berat banget Ambil waktu buat kalian Duduk sebentar Gak usah buru-buru Tenggak kopinya Ambil koreknya Dan apa Sebatin aja dulu Tenggak kopinya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton